Salam Bapak Ibu Saudara sekalian, saya Odi, dan berikut ini adalah beberapa aplikasi yang sudah dikembangkan oleh Yayasan Lembaga Sabda. Selanjutnya. Yang terdiri dari aplikasi Alkitab, Alkipedia, Kamus Alkitab, Tafsiran, dan Peta Alkitab. Semuanya terintegrasi untuk menolong kita mempelajari semakin dalam firman Tuhan yang kita sedang baca atau berkumuli secara pribadi. Selanjutnya ada juga, next. Set yang selanjutnya adalah Alkitab dan Defensional. Ada banyak aplikasi lain seperti Alkitab Multiversi dan juga E-Santapan Harian. Juga masih ada Alkitab yang terbuka, lalu ada Renungan Oswald Chambers. Dan juga banyak aplikasi Alkitab dan Devotional lainnya yang semakin memperkaya kita dalam menambah wawasan tentang pengetahuan Alkitab. Yang tidak kalah menarik, Sabda juga mengembangkan beberapa aplikasi untuk membaca komik dan juga cerita bergambar. Di antaranya Sabda Komik, Komik Yesus Hidup, Alkitab IOT bergambar, dan juga cerita Alkitab yang terbuka. Next. Selain aplikasi yang sudah disebutkan tadi, masih banyak aplikasi lain yang Sabda kembangkan. Dan Bapak-Ibu Saudara bisa menemukannya di Google Play Store atau di Apple App Store dengan menggunakan kata kunci pencarian Sabda. Nah, informasi lebih lengkap juga Bapak-Ibu bisa simak di situs android.sabda.org dan juga sabda.app yang nanti akan dibagikan juga lewat live chat. Akhir kata, mari menggunakan smartphone untuk semakin memahami perman Tuhan secara sistematis setiap hari dan bagikan kepada sesama kita. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih telah menonton!